Hadirin sekalian, pada sore hari ini kami dari PORES Metropolita Jawa Tengah Barat akan menyampaikan hasil pengunggapan tindak pidana narkotika jenis ganja yang melibatkan pabrik figur oleh Satuan Keselisi Narkoba PORES Metro Jawa Tengah Barat. Berdasarkan laporan polisi nomor 5 Romawi 2024, tanggal 9 Mei 2024, di mana tindak pidana narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau setiap pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1, Junto pasal 127 ayat 1, huruf A, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 29 tentang narkotika. Pada pengunggapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengembangkan dua orang. Yang pertama atas nama RYH alias YG, dan yang kedua Nama EKA alias KM. Kemudian penyidik menetapkan dua orang. Pada pengunggapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengembangkan dua orang. Pada pengunggapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengembangkan dua orang. Pada pengunggapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengembangkan dua orang. Semakin informasinya, di apartemen Kalibata Siti, Keluruhan Muljati, Kecamutan Banjuran, Jakarta Selatan. Penyidik satu narkotika ini, penyidik berhasil mengembangkan dua orang. Hai berupa satu plastik klip berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4,18 gram berada dalam botol kaca mayonaise yang disimpan di dalam kulkas laku kemudian satu plastik klip narkotika jenis biji ganja biji ganja dengan berat kotor 8,16 gram yang disimpan dalam bungkus rokok warna beauty serta ditemukan tiga kertas papir bisa begitu juga terus disita satu buah handphone jauh yang digunakan pelaku untuk pemesan narkotika jenis ganja tersebut dari pengakuan saudara ini ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama JJ yang kita tetapkan sebagai PO dengan membeli Rp250.000 dimana dari berdasarkan pengakuan YG ini Rp250.000 ganja yang berhasil dari jenis itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10 linting ganja kemudian dari pengakuan YG itu sendiri yang bersantutan mengkonsumsi ganja untuk kepentingan pribadi artinya dikonsumsi sendiri nah berhubung si saudara YG ini berteman dengan saudara Eka dimana YG dan Eka sama-sama mengelola rumah makan di kawasan apartemen Kalibata tersebut dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG nah kemudian sekitar berdasarkan pengakuan YG sekitar tanggal 20 Maret 2024 YG memberikan satu linting ganja tersebut dikonsumsi sekitar pukul 4.00 WIB di atas pohon di belakang apartemen nah kemudian Eka sendiri tidak langsung menghabiskan satu linting ganja tersebut mainkan ketika sudah setengah sisa setengah linting disimpan di dalam toples kosong kemudian beberapa kemudian ganja tersebut dikonsumsi kembali sehingga ketika kita mengamankan saudara YG dan Eka sebagaimana SOP di dalam mengamankan pelaku jendak-jendak narkoba kami langsung melakukan tes urin dan terhadap kedua orang tersebut dinyatakan positif urinnya mengandung THC atau tetrahidrokanabino zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis ganja atas penemuan barang bukti hasil tes urin kemudian penyidik mengamankan kedua orang tersebut di bawah kores metro Jawa Lata Barat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dan terhadap tersangka, dan terhadap kedua orang tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka baik saudara YG maupun saudara Eka dari serangkaian pengkapan jendak-jendak ini penyidik berhasil mengamankan barang bukti yang pertama narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram dengan perincian daun ganja kering seberat 4,18 gram dan narkotika jenis biji ganja seberat 8,16 gram ini percobaan biji ganja termasuk juga bagian daripada ganja berdasarkan peraturan Menteri Ketua Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan narkotika disebutkan bahwa tanaman ganja termasuk dalam genus tanabis dari tanaman biji gami termasuk hasil olahannya berupa damar ganja termasuk pada tanaman ganja ini juga berhasil mengamankan 3-4 kertas papir kemudian 1 buah botol kaca 1 bungkus rokok warna biurut putih 1 buah handphone warna hijau dan hasil cek urin kedua tersangka yang positif mengandung zat aktif THC terhadap para tersangka untuk saudara YG kita mulai dengan pasal 111 ayat 1 127 terhadap tersangka nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tentang penyalahguna narkotika satu bagi dirinya sendiri atau pidana penyakit terhadap tersangka nama bagaimana yang sudah kita kedua pelaku kemudian dilakukan serangkai kesehatan mengenai kesehatan sehat dan tidak ada kendala nah kemudian saudara Eka hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang bersambutan mengalami kondisi depresi dengan indikator tekanan darah 230 per 91 atas kondisi tersebut penyidik berkoordinasi dengan rumah sakit kita ganti mahabat untuk membawa yang ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan perawatan dan juga melakukan permohonan assessment kepada tim assessment terpadu BNN untuk meminta rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan terhadap saudara Eka mengapa kita lakukan assessment kepada tim assessment terpadu BNN karena saudara Eka ini positif menggunakan ganja namun yang bersambutan tidak kedapatan memiliki barang bukti yang ada padanya dan juga dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersambutan yang kita tahu sendiri bahwa yang bersambutan pernah mengalami riwayat sakit dan memang pada saat kita amankan yang bersambutan mengalami kondisi yang kurang sehat maka saat ini untuk saudara Eka dirawat di Rumah Sakit Keterganan Obat Jakarta dan ada rekomendasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Keterganan Obat Jakarta bahwa yang bersambutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihadirkan dalam release pada sore hari ini dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka saudara Eka kita putuskan untuk tetap dirawat di RSKO Jakarta dan nantinya akan kita lakukan proses rehabilitasi berdasarkan surat telegram Kabar Eskrim Polri nomor 145 tahun 2021 terkait dengan implementasi Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pindahan narkotika melalui keadilan restoratif atau restoratif justis jadi proses terhadap saudara Eka ini juga bagian dari proses penanganan tindak pidana namun melalui keadilan restoratif atau restoratif justis bagaimana diatur oleh ketentuan jadi ini yang perlu saya sampaikan selamat terima 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 kasih.